Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan terhitan dan sudah terpotong tali pusarnya Aminah melahirkan Baginda tanpa bantuan siapapun Ketika dilahirkan, Baginda meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit seakan-akan sedang berdoa Abdul Muttalib yang mengetahui keunikan peristiwa lahirnya Baginda ini langsung menjadi sangat bangga dan gembira Dia bawa Baginda ke Kaabah, dia angkat-angkat sambil berteriak Bayi ini akan mempunyai urusan yang besar, aku memberinya nama Muhammad Pemberian nama itu adalah pesan dari Aminah kepada Abdul Muttalib atas mimpinya di satu malam Ketika itu ia didatangi seseorang yang berkata Sesungguhnya kamu mengandung pemimpin umat ini Jika kamu melahirkannya, ucapkanlah aku memohon perlindungan untuknya pada Allah yang Maha Esa Dari keburukan semua pendengki dan beri dia nama Muhammad Walaupun memang sebenarnya Abdul Muttalib pun sangat ingin menamai cucunya ini dengan nama Muhammad Nama yang ia dapatkan setelah perjalanannya ke Syam Nama Muhammad adalah nama yang tidak dikenal sebelumnya Sebelum Nabi, tidak ada satu manusia pun yang menggunakan nama ini Abu Lahab tidak kalah girangnya Lelaki musuh Islam yang paling jahat Ini sangat senang dengan kelahiran anak saudaranya yaitu Abdullah Suwaibah Budaknya Orang yang pertama mengkabarkan padanya kelahiran Nabi Dia beri ganjaran dengan kebebasan dari perbudakan Suwaibah ini pula yang menjadi perempuan pertama yang menyusui Nabi setelah ibunya Aminah Penduduk Mekah, orang-orang Kurois, keturunan Abdu Manaf, anak cucu Bani Hashim Dan seluruh makhluk penjuru dunia di langit serta di bumi Semua menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita kehadiran manusia terbaik Manusia yang paling sempurna fisiknya Nasab jalur keturunannya Paling mulia akhlaknya Dan semua kebaikan berkumpul padanya Baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton